Untuk menginstall Google Drive versi desktop, teman-teman tinggal masuk ke website yang terlihat di layar. Nah ini tinggal pilih yang personal, klik agree and download. Oke, proses downloadnya sedang berjalan, kita tunggu sampai proses ini selesai. Terima kasih telah menonton! Oke, ini proses instalasinya sedang berjalan. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu Google Drive itu apa, Google Drive itu adalah semacam closed storage. Jadi kita seperti mempunyai storage atau tempat penyimpanan yang ada di servernya Google. Nah syaratnya apa? Supaya kita bisa punya Google Drive ini, kita hanya perlu punya akunnya Google. Kebanyakan dari kita pasti punya email di gmail.com. Nah, kalau kita punya email di gmail.com, otomatis kita punya akun yang bisa digunakan untuk masuk ke Google Drive. Jadi manfaatnya kalau kita menggunakan Google Drive ini, kita bisa menyimpan file, kemudian foto, kemudian file-file macam-macam ya, bisa foto, bisa musik, bisa dokumen, kita bisa simpan di Google Drive. Dan aman karena hanya kita yang bisa mengaksesnya menggunakan akun Google atau akun gmail kita. Nah, Google Drive ini bisa diinstall di laptop yang seperti yang sekarang saya lakukan. Dan bisa juga otomatis ada di handphone Android teman-teman kalau teman-teman sudah mengaktifkan akun Google teman-teman di handphone Android teman-teman semua. Jadi nanti kalau kita menggunakan Google Drive, misalnya kita punya file dari desktop atau dari laptop kita, kita simpan ke Google Drive, file itu bisa kita buka di perangkat Android yang kita punya juga. Oke, kalau in case misalnya data di laptop kita hilang atau data di handphone Android kita hilang, jadi kita masih punya cadangan di Google Drive yang kita bisa download lagi. Oke, ini terlihat di layar, sekarang adalah proses downloadnya. Ini cepat atau lambatnya proses download ini dipengaruhi oleh kecepatan internet yang kita gunakan. Kita tunggu sampai proses download ini selesai. Terima kasih telah menonton! Ini proses downloadnya sudah selesai dan lanjut dengan proses instalasi atau pemasangan aplikasi Google Drive for desktop. Kita tunggu proses instalasinya sedang berjalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah installasinya selesai, kita klik tombol tutup. Oke, ini jadi sekarang di komputer kita, atau di laptop kita, sudah terinstall Google Drive for desktop. setelah instalasi aplikasi Google Drive ini di laptop kita nanti akan terbentuk satu buah folder default biasanya foldernya bernama Google Drive juga ini teman-teman bisa lihat nah folder inilah yang nanti akan tersinkronis dengan Google Drive yang ada di servernya Google jadi setiap kita menyimpan file di folder ini secara periodik nanti akan disinkronis dengan storage kita yang ada di servernya Google dan nanti juga file-file yang udah tersinkronis ke storage Google bisa kita akses melalui Google Drive yang ada di handphone kita jadi syaratnya kita tinggal login dari dari desktop ini kita tinggal login ke akun Google kita kita supaya nanti dari folder Google Drive yang ada di komputer kita ini bisa tersinkronis dengan akun Google Drive yang ada di servernya Google kalau teman-teman pengen menyimpan file di Google Drive dan tersinkronis yang tersinkronis ke Google Drive teman-teman tinggal taruh di folder Google Drive yang ada di laptop teman-teman atau di komputer teman-teman nanti file-file atau folder yang ada di folder Google Drive tersebut akan disinkronisasi secara otomatis setiap kali kita terkoneksi ke internet nah ini sesuai dengan settingan yang kita bikin Oke itu aja teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe dan tinggalkan komentar kalau teman-teman mempunyai pertanyaan terkait dengan video yang saya buat ini dan terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video-video yang lainnya